Ya tidak, saya maksudnya itu sedikit dampak Mark Marquez Semoga pada hari yang berbahagia ini Kita dilimpahkan rezeki oleh Allah SWT Dan kesehatan bagi teman-teman semuanya Dan bagi kita semuanya Amin, amin, Allah Welcome back to my channel Radio GP teman-teman ya Radio GP yang mana kita akan mengupas seputar Mark Marquez atau Repsol Honda atau MotoGP teman-teman Yang mana untuk saat ini masih panas lagi ya Masih panas sekali ya Padahal kita sudah menuju ke MotoGP Argentina ya Kita sudah menuju ke MotoGP Argentina Namun isu Mark Marquez masih panas sekali ya Yang kenapa harus diulang-ulang berita Mark Marquez Karena itu berita ini Karena namanya juga kita memberitahukan Kabar Mark Marquez ya Seputar Mark Marquez Jadi masih ada isu panas di sini bukan apa Di sini makin lama, makin lama Ingin Mimik katakan ramai lagi ya Masih ramai lagi yang membela Mark Marquez ya Contohnya seperti Jack Miller ya Jack Miller mengatakan Apa yang dia katakan Ini Mimik dah simpan ya Jack Miller mengatakan semua orang ribut akan kecelakaan Mark Marquez dengan Miguel Orifera Karena pelakunya adalah Mark Marquez Di sini dari tajuknya saja Atau dari intinya saja Si Jack Miller mengatakan Karena Mark Marquez Kalau bukan Mark Marquez mungkin tidak sebesar ini masalahnya Bahkan Permasalahan Mark Marquez sekarang Pihak PIM sudah melimpahkan ke mahkamah besar ya Di Switzerland kalau tidak salah Mimin Mimin baca semalam Dilimpahkan ke mahkamah paling besar lagi ya Untuk keputusan Atau mereka akan melihat kembali Tayangan ulang bagaimana Apakah Pak Marquez salah atau tidak Itu nanti di mahkamah besar baru Diputuskan ya Pihak PIM sudah Pim plan Karena pertama begini Kedua begini Jadi Dan desakan para rider Atau ada beberapa rider Seperti Jorge Martin Jack Miller Si Siapa Si Alex Pegaro Ramai yang mengatakan Alex Pegaro Jorge Martin memang seperti itu mereka ya Memang karena ketakutan mungkin ya Karena di sprint race Aksi Mark Marquez gila parah sekali Membuat para rider terkejut ya Terkejut kaku ya Gila parah Aksi Mark Marquez Padahal mereka tahu Honda RC213V nya Masih lemot atau Masih belum kompetitif Jadi di saat sprint race kemarin Aksi Mark Marquez Luar biasa sekali Menggila parah Bahkan dapat pole possession Jadi mereka Mereka yang membenci Mark Marquez ini Ketakutan Bahkan si Paulo Ciabati ini Paulo Ciabati ini memang Memang begitu mulutnya Mukanya saja Sudah seperti itu ya Mukanya ya Ini bukan kita bilang apa Dari rawat wajah kita lihat Memang ada kedengkian Daripada si Paulo Ciabati ini Bahkan mengatakan Mak Marquez brutal lah Karena Mak Marquez Kejadiannya Kalau seperti Luka Marini Kejadiannya Men sledding si Si Enia Bastian ini Sampai patah tangan Namun tidak Tidak kena Penalti ya Namun para Para netizen Apa 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 Fan nya Atau fan nya Luka Marini Mengatakan Itu sledding Bukan seruduk Ini bukan masalah Sledding dan seruduk Sedangkan Johan Mir Sledding juga Tanpa sengaja Hampir menjatuhkan Si Fabio Quartararo Namun Kena penalti Bisa dilihat Sedangkan Si Luka Marini Sledding juga Tanpa Bila bisa dikatakan Tanpa sengaja Menjatuhkan Si Enia Bastian ini Sampai patah Bahu Teman-teman Patah tulang Bahu Namun Lolos dari penalti Disini fakta Teman-teman Fakta Kita bilang Bukan kita bilang Mau munafik ini apa Disitu faktanya Bahkan Waktu Kejadian Mak Marquez Mereka sudah memutuskan Mak Marquez Harus penalti Di Argentina Khusus Argentina Sahaja Namun Kebetulan Setelah Setelah Perintah itu Dikeluarkan Mak Marquez Sudah dicek Rupanya Tidak bisa bermain Di Valentina Argentina Berarti itu satu keuntungan Bagi Mak Marquez Namun Pihak-pihak yang dengki ini Tidak puas hati Dan Ditambah lagi Dengan pihak FIM Yang Pimplan Yang Pimplan Jadinya Keputusan yang sudah Diresmikan Sudah dirilis Namun Diklarifikasi lagi Kalau seperti ini Memang rusak Reputasi FIM Bahkan Sampai FIM Sudah Angkat tangan Dia melemparkan Ke mahkamah besar Sudah berak Namun Malas cuci Oke Bukan itu yang dikatakan Yang mana Pembelaan Jack Miller Tidak membela Namun Dia melihat Karena Pelakunya Mak Marquez Berarti Ramai yang Memojokkan Mak Marquez Atau Ramai yang Terus Menyang-siang Mak Marquez Kalau boleh Mak Marquez itu Dikeluarkan Begitu Sangking takutnya Yang mana Jack Miller Mengatakan Melihat terlalu Banyak orang Yang menyalahkan Mak Marquez Sesuatu Seperti ini Bisa terjadi Setelah Empat bulan Tanpa Mengendarai Motor Semua orang Mencoba Membuktikan Diri Menujukan Sesuatu Kata Jack Miller Semangat Akan Meledak Dan Pembalap Mendorong Secara Maksimal Begitulah Olahraga MotoGP Sayangnya Dalam Olahraga Ini Kecilakan Bisa Terjadi Ketika Anda Ada Satu Dan Anda Melakukan Kesalahan Harus Ada Konsekuensinya Tapi Kami Membutuhkan Konsistensi Dari Pengawas Balap Kami Meminta Konsistensi Konsisten Itu Jangan Berubah-ubah Peraturannya Itu Sudah Dibilang A Sudah Dismikkan A Tiba-tiba Di Ubah Lagi Ke B Gitu Ya Sama Juga Kita Seperti Membeli Barang Ditulis Di Bawahnya Dilarang Di Dalam Kembali Seperti Itu Jelas Tapi Karena Ini Mark Marquez Semua Orang Ingin Menentang Jelas Jack Miller Miller Tidak Membela Mark Marquez Tapi Juga Jangan Berlebihan Dalam Bereaksi Saya Tidak Membelanya Saya Pikir Dia Melakukan Kesalahan Dia Tahu Apa Yang Dia Lakukan Tapi Ada Terlalu Banyak Pembicaraan Atau Pembenci Tentang Itu Kecelakaan Yang Disebabkan Oleh Marquez Di Portugal Semua Orang Sekarang Menginginkannya Untuk Mengatakan Marquez Menyurudukku Tapi Ini Balapan Men Itu Jack Miller Katakan Tentu Saja Ada Batasnya Hal Yang Sulit Lebih Baik Lebih Baik Meningkatkan Atlet Ini Adalah Menarik Garis Setiap Garis Bergerak Steward Melakukan Semua Yang Kami Bisa Dan Kami Sebagai Atlet Mencoba Meningkatkan Olahraga Dan Menerapkan Langkah-langkah Ini Secara Konsisten Jika Anda Menghantam Seseorang Dan Mengeluarkan Daripada Balapan Itu Saja Penalti Jack Miller Tidak Membela Mark Marquez Namun Dia Melihat Suasananya Semua Orang Mengojokkan Mark Marquez Sedangkan Kita Tahu Ini Adalah Moto GP Pasti Ada Crash Ini Tanpa Disengaja Karena Ini Pelakunya Mark Marquez Ini Kesempatan Para Pembenci Memojokkan Mark Marquez Namun Mark Marquez Santui Di rumah Dia Dia Santui Rilek Di rumah Sebagaimana Alec Marquez Mengatakan Saya Bukan Orang Yang Tepat Untuk Mengatakan Kapan Dia Akan Kembali Dia Akan Terus Menonton Hari Demi Hari Tapi Saya Pikir Dia Punya Manager Tim Untuk Mengontrol Ini Yang Bisa Saya Katakan Adalah Dia Tenang Dan Baik Baik Saja Dia Menjalani Operasi Minggu Malam Dan Merasa Cukup Sehat Dia Melewatkan JPR Untuk Tahun Kedua Berturut Dan Jelas Dia Tidak Senang Dengan Hal Itu Tapi Memang Begitu Adanya Itu Kata Oleh Alec Marquez Yang Mengatakan Dua Tahun Sudah Berturut Di JPR Argentina Ini Mark Marquez Tidak Bermain Itu Yang Sangat Membuat Marquez Kecewa Bukan Karena Kecelakaan Itu Memang Gila Parah Memang Betul Seperti Jack Miller Katakan Yang Mana Ini Apa Karena Pelakunya Mark Marquez Jadi Semua Orang Menyerang Mark Marquez Gitu Gila Parah Sampai Si Francesco Bagna Sendiri Bukan Membela Tapi Dia Tidak Memojok Mark Marquez Bahkan Dia Mengatakan Mark Marquez Dan Basterdi Tidak Sepatunya Diketepikan Gitu Bahkan Si Yang Baru Sahaja Itu Yang Di RNS RMS Aprilia Racing Itu Si Raul Fernandez Raul Fernandez Saja Mengatakan Itu Hal Wajar Hal Wajar Itu Banyak Sekali Yang Membela Mark Marquez Gila Parah Namun Para Pemenci Tetap Pemenci Oke Apapun Ceritanya Apapun Minumannya Nanti Buka Puasanya Jangan Lupa Bersalawat Seperti Biasa Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Rasul Allah Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Wassalam Bye 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 Terima kasih telah menonton!